Halo, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Seperti biasa, aku mau bilang terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini Dan kalau kalian berkenan, silahkan kalian tekan dulu tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya Biar aku semangat bikin video baru setiap minggunya Nah, jadi sesuai sama judul video yang kalian lihat di bawah Kali ini tuh aku mau review produk dari Emina Yaitu Emina Chiclet Blush Stick Nah, jadi di video kali ini aku mau review dan bahas tentang produknya Emina yang blush on stick ini Mulai dari packagingnya, dari harganya, dan seberapa bagus si produknya ini So, jangan kemana-mana, tonton sampai tamat video ini Jangan di-skip ya, check this out Nah, jadi untuk packagingnya dia itu seperti ini Bentuknya tuh tabung mungil banget, kecil ya Dan untuk boxnya itu seperti ini Dia tuh warnanya tuh warna ke orange ke peach gitu Untuk di bagian depannya ini tuh ada namanya, nama si produknya ya Dan untuk bagian sampingnya ada ingredients Dan bagian belakangnya ini tuh ada climb-nya Jadi untuk climb-nya dia itu blush dengan tekstur yang creamy, two-foldery Yang memberikan rona pada pipimu Dan untuk cara pemakaiannya itu Oles dan ratakan untuk hasil warna blush yang matte dan tampak lebih natural Nah, sementara untuk blush on-nya dia itu punya dua shade ya Ada yang warna pink dan ada juga yang warna peach Tapi disini aku lebih pilih yang warna peach Karena aku sesuaikan sama warna kulit aku Untuk packagingnya sendiri dia tuh udah kelihatan ya Mungil dan kecil gitu Karena isinya juga dia itu cuma 7 gram aja Tapi kalau menurut aku dia itu untuk sejenis blush stick Dia itu lumayan awet juga ya Karena kan kalau misalkan blush stick itu jarang kita pake setiap hari gitu ya Paling kalau misalkan mau keluar rumah aja Kalau di dalam rumah sih jarang pake Jadi kalau dari packagingnya dia itu gak ada masalah ya Karena memang semungil itu Jadi dia tuh pocketable dan juga travel friendly banget Jadi mudah dibawa kemana-mana Nah, untuk bagian dalamnya dia itu seperti ini Dia itu di atasnya ada tutup kecil gitu ya Untuk nge-cover permukaan si blush sticknya Biar gak gampang bocel Atau kegores gitu Nah, untuk bagian isinya dia itu warnanya kayak gini Kalau misalkan kita keluarkan isinya itu sampai mentok Dia itu sampai segini Tuh, jadi sampai segini aja Ini tuh udah mentok banget ya Tapi kalau menurut aku sih Untuk sejenis blush stick kembali lagi Ini tuh lumayan awet Karena kita gak pakenya setiap hari kan ya Nah, sekarang aku mau coba Oles di bagian tangan aku Kita lihat warnanya itu seperti apa Jadi untuk warnanya Dia itu lebih ke warna Dominant peach Campur pink gitu Tapi lebih ngedip gitu ya Jadi lebih gelap Sebenernya dia itu kalau dari Karena aku belinya kan di Sopi Ya, kalau dari gambarnya Warnanya tuh agak Agak lebih terang Dari aslinya Tapi pas ada dilihat aslinya Ternyata warnanya tuh lebih gelap gitu Nah, sekarang aku mau coba Langsung aplikasikan di wajah aku Di bagian bibi aku maksudnya Karena disini aku udah pake foundation Tapi aku belum pake bedak ya Yuk langsung aja Nah, disini aku mau pake Si blush sticknya itu Dikit-dikit aja Jangan cuman di tap-tap aja ya Dan karena aku ngerasa Dia itu kurang keluar warnanya Jadi sekarang aku mau coba Lebih digeser dikit gitu ya Wow, tuh liat Warnanya langsung keluar Dan sepigmented itu Nah, aku mau coba Di blend pake tangan dulu ya Sebelum aku pake beauty blender Ternyata si teksturnya itu Sama seperti claim yang dia berikan Si teksturnya itu creamy Dan mudah banget di blendnya Tuh, jadi dia tuh lumayan mudah banget Diratakan Cuman pake tangan doang Oke Warnanya udah mulai keliatan ya Disini aku pakenya dikit sih Jadi enggak yang terlalu menor gitu Sekarang aku mau coba Aplikasikan di bagian wajah aku Eh, bagian pipi aku Yang sebelah sini juga Wow, liat Langsung keluar warnanya Nah, sekarang aku mau coba Ratakan pake beauty blender Ternyata kalo menurut aku Lebih gampang Diratain pake tangan Jadi kalo aku pribadi sih Lebih nyaman Meratakan si blush stick ini tuh Pake tangan Dibanding pake beauty blender Enggak tuh Kenapa sih? Karena dia tuh lebih Kalo pake tangan Lebih mudah aja gitu Jadi untuk warnanya Dia tuh natural Dan warnanya tuh Enggak yang gonjreng gitu Jadi enggak menor sama sekali Cocok banget sih Buat daily Buat keluar rumah Hanya sekedar Nongkrong gitu Dan aku suka banget Sama warna yang peach ini Karena dia tuh Enggak yang keluar banget warnanya gitu Jadi enggak yang Kontras banget Dan dia juga masuk Di warna kulit aku Sekarang aku mau coba Ditimpa lagi Pake powder Lost powder Atau bedak tabur ya Nah disini aku udah Nyiapin kuasnya Sekarang aku mau langsung Timpa pake Lost powder Disini aku pake Lost powdernya Y.O.U ya Nah tuh jadi Setelah aku Timpa pake Lost powder Dia tuh si blush sticknya Enggak yang terlalu keliatan Seperti tadi ya Jadi sekarang aku mau coba Nge-retouch lagi Si blush sticknya Kalau aku lebih suka Pake si blush stick ini tuh Setelah aku pake Lost powder sih Jadi dia tuh lebih keliatan Pigmentasinya Lebih bagus Dibandingkan tadi Sebelum aku pake Lost powder Jadi untuk si texture Dari blush stick ini tuh Dia tuh Kalau menurut aku Isi tuh blend banget Jadi gampang banget Nge-blendnya Kalau aku pribadi sih Suka banget Sama si blush sticknya Emina ini Ini tuh review jujur aku Karena aku itu Beli pribadi ini ya Bukan endorse Atau apapun Warnanya itu Kalau menurut aku Dia tuh Lebih ke natural ya Gak yang menor juga Jadi aku tuh sesuka itu Sama si blush sticknya Emina ini Oke temen-temen Jadi itu dia Untuk review aku kali ini Mudah-mudahan Bisa jadi referensi kalian Kalau kalian lagi cari Blush stick yang murah Dan bagus banget Dan kalau kalian suka Sama videonya Boleh kalian tekan Tombol like Dan juga komen Di bawah Dan bantu support Channel youtube aku Dengan cara tekan Tombol subscribe Dan juga lonceng Notifikasinya See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh